Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini kita baru akan membahas tentang tips-tips cara sholat dalam perjalanan bagi perempuan yang keputihan Sambungan video sebelumnya karena saya gak ingin videonya terlalu panjang supaya teman-teman tidak boring ketika mendengarkan Kalau saya pribadi biasanya Sela itu kalau akan berpergian maka biasanya Sela pakai soft tag Jadi walaupun tidak dalam keadaan haid Sela pakai soft tag karena untuk jaga-jaga nanti di perjalanan mengalami keputihan kemudian akan sholat Sehingga ketika di perjalanan akan melaksanakan sholat Sela biasanya soft tag yang sudah ada keputihannya yang najis Sela buang kemudian Sela istinjak dengan benar dengan sempurna setelah itu ganti soft tag baru baru kemudian melaksanakan sholat Kalau teman-teman pakai celana maka tentunya harus pakai soft tag supaya mempermudah ya Kan kita kalau pakai celana sulit copot-copot celana apalagi kalau celananya jeans bukan celana dalaman aja nih Maka alangkah baiknya ikutin tips ini jadi pakai soft tag kemudian ketika akan sholat soft tag yang sudah ada keputihannya yang najis dibuang Ganti soft tag baru yang masih suci Nah tapi kalau kepepet gimana? Kalau pas dia bawa soft tag ya terpaksa Kalau seperti itu maka copot celana dalamnya ada keputihannya Baru kemudian istinjak sholat tanpa menggunakan celana dalam Karena kenapa tidak sah teman-teman sholat itu menggunakan celana dalam yang ada keputihannya yang najis tidak sah Jadi terpaksa kita tanpa celana dalam Tanpa celana dalam sholatnya Kemudian setelah sholat kembali ke jending lagi untuk pakai celana dalam yang tadi kalau tidak bawa ganti Seperti itu Nah teman-teman bisa ikutin tips ini Karena tips ini sering saya lakukan Kalau dalam keadaan perjalanan Saya pribadi adalah perempuan yang selalu mengalami setiap harinya mengalami keputihan Ya walaupun tidak bancar tapi kan sedikit-sedikit itu kan normal Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh